Para biku sangga, para donatur, saudara-saudara sedarma, tajah caosang ji siang, amitofo. Sebelum kami memulai diskusi dhamma pada pagi hari ini, Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Kemarin ada beberapa umat, mereka bertanya, hari ini momentum apa? Sehingga wihara kesejahteraan Gosambi, cipan juga sansisinya fahsi. Mengadakan ritual, pelimbang jasa dengan puja bakti, yaitu sansisinya. Jadi sebelum saya memulai diskusi, Saya ingin mencoba saya bercerita sedikit ke belakang sejarah wihara kita. Bulan ini, termasuk tahun ini, Kita wihara kesejahteraan Gosambi itu pas jatuh, Yaitu tahun ke sepuluh pertama. Setelah wihara ini dibunah buka, direnovasi, diperbaiki. Jadi wihara ini sampai hari ini, bulan ini, Ijim jirule di sini. Artinya saya bertugas di sini kurang lebih sepuluh tahun. Nanti saya akan menceritakan alasan kenapa. Jadi kita baru masuk ke pokok bahasan kita. Supaya umat Buddha kita tahu. Jadi kurang lebih saya di sini sudah bertugas sepuluh tahun. Kekurangan apa, kelebihan apa, biar umatlah yang menilai. Saya sudah melakukan yang terbaik dan sudah berusaha. Dan sebenarnya, Kalau dihitung-hitung, Saya tinggal di Gosambi ini bertugas di sini, Itu kurang lebih lima tahunan, Tidak sampai sepuluh tahun. Tidak sampai. Kenapa? Karena selama sepuluh tahun ini, Saya banyak bertugas di luar. Saya berusaha 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 di luar. Jadi selalu tugasnya di luar, Tapi tidak fokus pada wihara ini. Diserahkan ke umat untuk mengelola. Ada apa-apa, lapor. Jadi tidak benar-benar fokus. Karena selama sepuluh tahun ini, Saya sering ditugasin, Karena waktu itu menetap di Australia. Terus ditugaskan ke, Kadang ke Eropa. Kadang ditugasin harus ke Amerika. Bahkan saya pernah terbang sangat jauh. Sampai ke Brazil. Masuk ke Argentina. Terakhir masuk di Chile. Itu sangat jauh sekali. Tetapi ada sesuatu kebahagiaan dan kebanggaan saya adalah, Agama Buddha sekarang di Eropa, di Amerika, di Amerika Latin. Itu sekarang lagi berkembang besar. Sekarang, Sekarang, Paling sedikit itu. Jadi satu orang itu mau di tarik ke kanan, Tarik ke kiri. Kadang jawab jujur kan, Paling sangat jauh. Itulah tujuan kita jadi Bikusangga Bikusangga itu bukan duduk di dalam kamar Menikmati AC, membaca buku Berdiam di gunung, tidak Menjadi Bikusangga itu melayani Disitu saudara Jadi selama Bertahun-tahun Ditambah lagi Musibah besar menimpa dunia Yaitu COVID-19 Itu kurang lebih hampir 3 tahun Jadi dipotong-potong Sebenarnya saya tinggal ikut samping ini Itu tidak sampai 6 tahun Saya sangat puji Jauh jujur, sangat puji Makanya saya sering diingatin oleh guru saya yaitu Bante Arya Maitri Kata ingatin itu sebenarnya kata yang halus ya Sebenarnya kalau ngomong apa adanya Ditegur Bukan diingatin Ditegur Bagaimana Wihara itu akan berkembang baik Bagaimana basic Wihara itu akan menjadi kuat Kalau Kepala Wihara itu sering tidak ada di tempat Itu yang sering ditegur Seperti kayak orang membangun sebuah perusahaan Bagaimana perusahaan itu bisa maju dan menjadi besar Kalau Kepala Pemiliknya itu sering tidak ada di tempat Gak mungkin Jadi saya sering ditegur pada saat itu Sampai Bante Arya Maitri Bawa huat loh Bawa panhuat Akhirnya tiap-tiap maikong Dia tidak ngomong-ngomong lagi Kan sudah bosan ya Kali-kali diulangi Tapi kadang-kadang ya So sejajah Ren zai jang huwa Sen bu yu jiyah Cenda Kadang-kadang kita sangat tidak berdaya Dan tidak bisa berbuat banyak Yang kanan Kepengen kita bantu Kalau kita tolak gak enak Sebelah kiri Kepengen kita bantu Kita tolak juga gak enak Soi yusuh Sina heng cengca Batin ini sering tertekan Kiri salah Kanan salah Atas kena Bawah kena Akhirnya kaki kangkou loh Sendiri kangkou Makanya kadang-kadang berpikir Kalau tinggal di sebuah gunung Tidak ada yang mengganggu Hau-hau nien pho Chiu-seng jintu Bisa menggungcong yao Tansi cok bu liawah Mio nang keming Tidak ada yang dihutu Oleh itu Meunaga fupaon Berusaha yang terbaik Apa yang bisa saya dedikasikan Apa yang bisa saya berikan Tetapi pada umumnya Nienfo saya tidak boleh saya berhenti Itu sebenarnya yang terjadi Jadi Sejarah wihara ini sebenarnya Sudah berusia hampir 30 tahun Sudah berumur 20 tahun lebih Waktu saya baru menjadi sama Nera 4 bulan Saya pernah diundang Sama Bante Nyana Maitri Sama satu lagi Bante Jaya Bumi Beliau adalah Amarhum Nyana Marga juga Amarhum Beliau ini mengundang mengajak saya Pemberkatan altar pertama di wihara ini Waktu itu wiharanya masih kecil Dan altar utama itu bukan Buddha Altar utama adalah Tuti Konga Yang sekarang ada di belakang Altar pertama disini bukan Buddha Tetapi Dewa Aura Bumi Dewa Bumi Baru beberapa tahun kemudian Wihara ini diserahkan kepada anggota sangga Baru dikelola Di awal-awal Wihara ini berkembang sangat pesat Ya kan kau ajau ya Berkembang sangat pesat sekali Tapi setelah beberapa tahun kemudian Wihara ini tidak terurus Tidak terawat dan terbengkalai Jadi waktu itu Bante Arya Maitri Pas saya pulang dari Australia Saya pulang dari Australia Dibawa sama suhu saya kesini Waktu pertama kali saya menginjak kakinya Ke wihara Kosambi Ada rasa sedih dalam batin saya itu Ada kesedihan Karena waktu saya masuk kesini Wihara ini tidak terawat Kencang Terbengkalai dan sangat kotor Kencang Terus malam itu pacap go Cap go me itu kan ada kebaktian Saya ikut kebaktian malam itu Tetapi yang datang umat itu cuma Kurang lebih 8 orang 10 orang Waktu itu saya masih belum melihat Acau itu Terus dulu wiharanya Tidak seperti ini Sekarang kan sudah punya AC Sudah enak ya Dulu kan enggak loh Dulu kipas angin loh Lu kalau masuk ke dalam Itu sudah keringatan Kalau sudah keringatan Gimana mau liamking Sudah gerah kan Panas kan Terus gelap Bakti salanya banyak kucing Terus malam saya disuruh nginap Sama banti area metri Banti area metri tinggalin saya disini sendiri loh Kantornya itu kayak gudang Kotornya keramik Dimana-mana rusak Saya nginap malam itu disini Tiba-tiba jam 11 lebih itu hujan gede Tasyatayu ya Itu hujannya besar sekali itu Sampai petirnya itu gede sekali waktu itu Saya masih ingat dalam pikiran saya Ingatan saya itu Gede sekali itu Hujannya Saya turun ke bawah Ternyata di bawah itu Sudah bocor di mana-mana Dan banjir itu di mana-mana Sudah setapa kaki itu Melihat kondisi begini Maka saya memutuskan Untuk menerima tugas ini Membenahi kembali Wihara ini Jadi membenahi kembali Jadi sampai hari ini Ijiin ti si nien Tahun ini adalah masuk Tahun ke sepuluh Nah alasan saya Kenapa saya melakukan Cipan seke san si si nien Se se sisi nien Kenapa saya melakukan ritual Pelimpahan jasa Dengan ritual pujabakti san si si nien Ada beberapa alasan Yang pertama alasan saya adalah Kanien vo enna Kenapa saya cipan seke san si si nien Tiga Kanien Womenda Weta Foto Mengenang jasa budi besar Apa yang telah diwariskan Buddha kepada kita Di dalam ajaran Buddha Ada empat budi besar Yang tidak boleh dilupakan oleh manusia Siapapun itu Apakah itu rasnya Agamanya Sukunya Negaranya Seluruh manusia Yang ada di planet bumi raya ini Ada empat budi jasa Yang tidak boleh kita lupakan Terutama Kita sebagai umat Buddha Yang tidak boleh kita lupakan dalam hidupmu Sebagai manusia Itu tidak boleh Yang tidak boleh kita lupakan dengan manusia orang tua, membalas budi para guru Arya Suci membalas negara, jasa negara membalas semua makhluk jadi hari ini kami melakukan sansesinian, merayakan tahun ke sepuluh setelah punapugar itu pertama kanin vo ena karena Buddha maka kita mengenal ajaran Buddha karena Buddha lah saya bisa mengenal ajaran yang paling unggul diantara yang terunggul, yaitu apa saya vofa tangcung nginengkau untau cintufa men sekemeo bi renghe keng susen mengenal ajaran Sukawati, sehingga saya memiliki pijakan, sehingga saya memiliki arah dan tujuan, bagaimana saya mengakhiri penderitaan saya dalam hidup kesengsaraan ini duka penderitaan tujuan saya jelas kita ingin berterima kasih kepada para donator yang secara diam-diam itu mendukung saya mendukung wihara ini sehingga selama sepuluh tahun ini wihara dapat dibangun wihara ini dapat berfungsi kembali wihara ini dapat bermanfaat untuk orang banyak saya ingin berterima kasih sehingga apa yang mereka lakukan apakah dengan secara materi ataupun dengan tenaga pikiran yang mereka curahkan untuk wihara ini tentu kita ingin membalas itu sehingga mereka itu menanamkan kebajikan dan kebaikan itu bisa berbuah dan terus berbuah sampai pada akhir hidupnya sampai di kehidupan yang akan datang sehingga karma baik itu akan membawa mereka terlahir di alam yang bahagia itu yang saya lakukan ini adalah menghargad bạn ini adalah menghargadО ini adalah menghargadam sebenarnya orang tua sebenarnya tidak mudah karena jika begitu maka lama luar biasa makin bahwa karena makin bahwa menghadapi manusia itu sangat tidak mudah karena karena banyak jika dia masih bisa melalui jika dia sudah menderita menghadapi orang suci dan bijak itu mudah dia tidak mudah terima kasih dia tidak mudah mad dia tidak mudah sedikit tidak suka tidak senang orang bijak tidak akan melakukan itu hanya orang yang dipenuhi kebodohan barulah dia selalu memikirkan dirinya sendiri makanya面对 最难面对 adalah orang yang paling susah menghadapi itu manusia 反复嘛,喜气很重 你面对一个 喜气很重的众生 如果你没有智慧 你就被这个众生 带走了,很麻烦 jadi saudara-saudara saudara-saudara alasan itu yang kedua yang ketiga adalah seluruh pengurus apakah di prode sebelumnya atau sampai prode hari ini saya ingin berterima kasih kepada mereka mereka itu adalah mereka itu adalah seribu tangan dari kuan empusa itu kalau tanpa mereka itu saya tidak bisa berbuat banyak kalau hari ini bikuni sama udana gak bantu saya disini saya juga sendirian itu nah sekarang ada dia dia bisa bantu kalau saya gak punya acau acau saya juga pusing kenapa saya harus pimpin sendiri kalau ada acau dia bisa pimpin bagi tugas hari ini saya ingin wihara punya apa misalnya beli sesuatu eh ada umat yang dukung kan kita ikut gak punya bisnis nah itu sesuatu bukan sesuatu pengurus kita ingin berterima kasih kepada semua ikung tenaga relawan yang selama ini mendukung kita suka dan duka senang atau tidak senang bahagia atau tidak apa yang kalian berikan untuk wihara ini saya yakin dan percaya anda tidak akan sia-sia 你们所贡献的这些 我相信 我们不会白奉的 为什么 你种了 这个好的善因了 所以呢 一个人 在这一生当中 你能够 不断的 是种这个善因 然后呢 来发愿 来断一切的恶业 那么 这个人 是最幸福的人 这个我们佛讲的 ini Buddha yang katakan itu jadi pertanyaan dari umat ini ya saya katakan dengan hari ini alasan saya 为什么 今天要举办 这个 三十四年 法事呢 目的 只有几个 kan念 佛恩 kan念 众生恩 对 父母的 恩的 对 众生的 恩的 对 这些 护法的 恩的 对这些 以功的 恩的 我们来做一个 回想 kita melakukan pelimpan semoga mereka dalam kehidupan sehari-hari 在日常生活 能够 大在 花小 小在 花 semoga semoga dalam kehidupan hari ini keharmonisan kesehatan dan kebahagiaan dan umur panjang selalu hadir dalam kehidupan mereka ini tujuan saya jadi ini menceritakan secara singkat kenapa wihara ini 10 tahun jadi itulah ceritanya oh kira-kira seperti itu sudah jelas kan jadi lain kali kalau kalian ke wihara anda akan tahu makanya wihara kita ini bilang kecil enggak kecil bilang besar enggak besar enggak 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 小-小就够了, 23个人 oke了,大家好好念佛 将来求生西方比什么更重要的 di situ, jadi satu sisi biaya juga murah biaya kan gede biaya gede dari mana? dari omat kan, kalau omatnya lagi pusing gimana? biaya dari mana? makanya pun juga jadi beban makanya sudah cukup kalau memang ada jodoh, ya kita bangun yang kecil-kecil, sesuai kemampuan nah ini alasan 为什么 hari ini kita jipansan sesini kenapa tidak pada momentum cengbeng ulambana pelimpan jasa itu bukan hanya kepada mereka yang sudah mendahului, meninggal atau karma-karma buruk kita masa lalu pelimpan jasa yang terpenting itu adalah dilakukan untuk diri kita sendiri agar kita jangan mengulangi kilesa-kilesa yang dihasilkan oleh jazmani ucapan dan pikiran dan terus menumpuk keburukan itu dengan pelimpan jasa kita mengingatkan dirimu kita buat baik, kenapa karma baiknya tidak berbuah kenapa karma burunya tidak berbuah bukan hukum karmanya tidak berlaku tetapi karena belum saatnya saja ketika saatnya tiba anda mau bersembunyi di gunung di lautan di hutan-hutan ataupun dimanapun juga kita bisa mencoba kita bisa mencoba kita bisa mencoba yang tidak kita inginkan saya sudah berdana saya sudah mengorbankan saya saya sudah memberikan yang terbaik untuk wihara kenapa Buddha tidak memberkati saya tidak ada lagi pikiran seperti itu kita berpikir apa kita berpikir apa ini adalah kata yang dikira itu tidak berpikir mereka itu mempunyai kita berpikir apa ini adalah yang dikira kalau hilang tidak berpikir sekarang memASSAN MAKAN apa yang akan digunakan apa yang akan digunakan semua memiliki hukum karma di masa lalu Apa yang kamu tanam Itu akan kita petik Jadi Anda ingin Masa depanmu seperti apa Apakah masa depanmu bahagia Atau tidak Masa depanmu cerah atau tidak Maka lihatlah Apa yang kamu lakukan Saat ini dan sekarang ini Karena dia akan menentukan itu semuanya Kami menentukan Ini adalah Ini adalah satu kenyataan Tidak ada satu yang bisa membantah Apapun itu dalam hidup kita Percayalah Bahwa hukum karma itu adil Ingo sepingtanda Ini adalah kami yang terdapat. Ini adalah kami yang terdapat. Jika kita mempunyai sebenarnya ini, Jika kita mempunyai yang terdapat ini, Jika kita akan mengenai apa yang kamu ingak, Jika kita mempunyai apa yang dibutuhkan. Jika kita mempunyai apa yang terdapat, habea di dalam hal ini berada di dir Hotelmu. Kehapapa yang berada di dirimu. Tidak ada yang mempengaruhimu Kenapa kita sering mendengarkan dharma sering mendengarkan nasihat sehingga hidup ini akan menjadi kualitas berkualitas orang yang berkualitas hidupnya itu berbeda dengan orang yang tidak berkualitas orang yang berkualitas hidupnya selalu dalam kedamaian jadi sekarang orang orang yang memiliki harta yang berlimpah uangnya banyak sekali sampai tujuh turunan juga tidak habis tapi ada sebuah orang yang berkualitas kenapa hidupnya tidak damai dan tenang dan damai tidak bahagia pasti ada sesuatu Kenapa? itu ada karena 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 makanya biasa diberikan untuk keinginan itu tidak akan pernah ada ujung panggalnya kalau nafsu itu terus diikuti Seperti misalnya Kalau orang lagi minum air laut Kayak dulu suhu ya Di kampung saya, Pulau Halang Orang kalau semakin minum air laut Apa yang terjadi? Apa? Apa nih? Kita semakin minum air laut Bukan semakin dahaga Kita semakin banyak minum air laut Itu semakin haus Jadi kita tidak menghubungkan Kita tidak menghubungkan Kita harus mud tax Kita tidak menghubungkan Tapi akhirnya kita comas Atau boleh mening kalduk Jadi DaguHA Seperti apa ini Today Kita,'m autonomous Dagu arean seperti yang lain berterima kasih kepada semuanya, saya mewakili kepala wiara, berterima kasih kepada Riman hari ini banyak umat telepon saya ke WA saya, sebuah saya hari ini saya nggak bisa hadir ya, saya nggak bisa hadir ya, nggak bisa hadir ya, karena ada acara di mana itu, di Bandengan Hai Tau Fahse datang, jadi sebagian di sana, sebagian di sini, kita bagi-bagi ya, nggak apa-apa, bihkwansi ya, wujim ya bagi-bagi, ya kan, itu lah kalau produk lokal ya, sangat sulit bersayang dengan produk luar gitu, bingung saya, makanya saya ini juga termasuk produk luar, ya ini menteri luar negeri sebenarnya ya, kalau di sanggah agung, kenapa nggak mau diangkat menteri luar negerinya saya gitu ya kan, tugasnya di luar kok, lo suruh saya kemana, saya yakin nggak ada biku di Indonesia seperti saya loh, saya yakin gitu, hebat banget, bangga dong uyara kosambi gitu, cuma sayang lah uyara kosambi, umat buddha itu biasa kalau satu bikun menetap sudah lama, apalagi 10 tahun, umat buddha itu jadi bosan, itu-itu aja bosan, kok nggak ada yang model baru gitu loh mudah-mudahan lah ya, uyara kosambi, umat buddha kosambi tidak pernah bosan sama saya sebut sudah, benar nggak? tak sengit ya ma saya tak sengit ya iya, itu dong mudah-mudahan tidak bosan sama saya karena biasa begitu, ya sama dana ya kalau menetap lama, umatnya tanya emangnya nggak ada biku yang lain gitu modalnya itu tuh aja gitu, bosan gitu kan sekali-sekali datangin dong yang ganteng yang tinggi, yang putih nggak seperti bikunya nam bodi bui bui ku tua kok, kebua kok ayyah iya, cincin ala bui ini, umat kadang-kadang seperti itu, jimpai meya gitu loh ya, seperti ini alasannya alasannya sekarang kita kembali ke judul kurang lebih jelas ya,清楚 mah kadang-kadang suhu ngepengen讲精, yung goyi yung goyi cangde, hengal, 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 sufu Menurutkan apa yang bisa. Dan itu ada yang berlaku. Juga tidak berlaku siap kesan-nak. Sebiwatan tidak berlaku. Kepala jika. Kepala hellurut Anda juga. Sebiwatan yang berlaku. Sebenah menurut Anda juga. Ada orang-murut politik. Karena tidak berlaku. Tidak ada yang berlaku. Sebenah ada yang berlaku. Masukan berlaku. Nach هذا hari ini di Alam Henkong. Topik hari ini yang saya kasih adalah Mengapa kita memilih pendarasan nama Amithofo Saya sering mendapat pertanyaan dari umat Karena topik ini sangat menarik Topik ini kadang bisa membuat seseorang itu mendapatkan satu pijakan Saya sering mendapatkan pertanyaan dari umat Suhuwa One fo si不是一个 zon syo jintu faman Ni为什么要选择 nyan fo faman Banyak umat sering bertanya kepada saya Bante ini uyara kosambi ini kan kuatnya di mahayana Kuatnya di mahayana Sedangkan pembacaan syuta itu bukan hanya tentang ajaran syukawati Aneka ragam yang dibaca ada Buman bin, ada ti zang jing Kenapa dalam kehidupan Sehari-hari, uyara kesejahtera kosambi itu lebih mendorong umat buddha yang ada disini Untuk menjadikan Pendarasan pelafalan amit hofo itu sebagai pijakan Sebagai pegangan dalam latihan kehidupan sehari-hari Latihan kita, latihan Manusia kalau gak punya latihan Maka batinnya tuh mudah gecolak Nah, uy semua Apa yang Sepesialnya apa Kami ini baru memulai Yang tertarik dengan ajaran syukawati Tapi kan sebelum saya masuk ke sana Saya harus mengenal dulu figur amitabah buddha itu Kalau saya tidak mengenal pribadi agung dari guru agung buddha amitabah Keyakinan saya, keimanan saya itu tidak akan menjadi teguh, mantep Nah, bagaimana aku bisa memahami itu Sehingga keyakinan ku menjadi kuat Keyakinanku menjadi mantep Keyakinanku menjadi kokoh Sehingga Pada akhirnya Saya dapat menitis di tanah suci sukawati Nah, pertanyaannya sebuah Kenapa dia menemukan? Kenapa? Kayak saya di Australia ya Saya sering kedatangan orang Australia asli Itu sepentingan Mereka selalu bertanya begini Apalagi mereka itu pemula umat buddha yang baru tertarik untuk belajar agama buddha Mereka sering bertanya Sijiamunifu Sijiamunifu Hidup di bawah pohon makan cuma sehari sekali Dengan pindah patah hartanya yang dimiliki Pindah patah jubah satu Mereka selalu bertanya Mereka selalu bertanya seperti itu ketika dia berniat tertarik dengan ajaran Buddha itu ya sama, kalau kita sekarang belajar kata-kata Anda sekarang mengapa menerima Buddha? kenapa saya memilih pendarasan? yaitu Buddha Amitabha ini karena saya adalah orang yang pemula ingin mengenal, ingin mengetahui ajaran Sukawati itu kalau bu комп hyena mengenal diokay pursued semakin soramaan kalau anda mengenal, kata-kata-kata su0000 jika ada hari क sadar di DVD kalau ada hari, ada hari, ada hari luar makang ya luar makeng arti kamu bagi alumni memgil movement ma ece bu poh ku omong Moon bagi manna combat lati Apakah dia menjawab? tidak, 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 tidak terlalu. Tidak terlalu berlari, tidak menyebabkan. itu bisa cukup, tapi seperti itu. atau tidak bisa 100 orang, saya mencipesa untuk mengandungi kembali di alam sehat di kebelah. Saya tidak tanya, saya akan berkataan di suamimu di rumah eh, ini info, kamu info nanti kita sama-sama suaminya terus mikir gue baru sarap buat jika itu sarap gak itu dikit-dikit suruh saya menitis di sana dikit-dikit saya menitis di sana padahal saya masih banyak urusan di dunia ini kamu gimana? kamu menjawab ini cuma cietan cietan te cietan karena ini saya ingin bercerita aja supaya jadi kuat sehingga dalam sehari-hari kamu bisa mendaraskannya gak ada yang buruk jadi pertanyaan ini saya jawab dengan simple dulu Sijia Muni-Fu di dalam Amitabha Sutta itu Guru Agung Sakyamuni Buddha 4 kali berturut-turut agar kita mau mendaraskan, melafalkan Amitabha itu adalah Guru kita Guru kita yang mendorong, menasehatin kita agar semua orang mau mendaraskan nama Amitabha Buddha dalam hidup sehari-hari itu sampai 4 kali berturut-turut Sakyamuni Buddha seumur hidupnya Isang Jang Jin Sova cuen lancang tidak melebihi dari 2 kali tetapi wujudu di Mitho Jin 4 kali dan Mitho Jin ini 5 tanpa ada permohonan, tanpa ada undangan Biasanya Buddha menguraikan sebuah syutta Buddha yang menyebabkan, Buddha yang menyebabkan, ada orang memohon, ada orang meminta memohon, Buddha baru menguraikan Tetapi ini bukan, tidak ada orang yang menyebabkan Jadi, Sijjahmoni Buddha yang menyebabkan kita Jadi, kita mencari Sijjahmoni Buddha yang menyebabkan kita Namo Amithofo Tansi, 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 Jawaban ini masih belum bisa kita anggap puas Waisemo, Sifang, Ijie, Zu, For, Rulai, Buddha kan mengatakan bahwa di alam semesta ini Tidak hanya satu Buddha yang kita kenal Guru Agung Sakyamuni Buddha mengatakan di seluruh alam semesta ini Buddha itu berjumlah yang tak terhingga jumlahnya Uliang, Ubiang, Tansi, 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 Nama Buddha, nama aslinya itu adalah Amitabha Buddha itu sendiri Jadi kita tidak muter-muter Ini adalah Amitabha yang ada di dalam Tung-tung di dalam Tung-tung di dalam Ketika Anda mendaraskan nama Buddha itu Maka semua Buddha itu sudah ada di dalam Nah, 为何 称为 Amitabha 是一切诸佛如来的本名呢? Kenapa disebut Amitabha Buddha itu adalah Nama dari semua para Buddha? 我们来看看 他的意思 Amitabha是 他是梵文 Amitabha Buddha itu dengan bahasa 3D A 翻成 5 未到翻成量 佛翻成绝 翻成智 Jadi A itu artinya apa? Tidak 未到 artinya apa? Terbatas Buddha artinya apa? Kesadaran Kebijaksanaan Cinta kasih Cahaya Jadi Amitabha Buddha itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Artinya Amitabha Buddha itu adalah apa? Cahaya yang tidak terbatas Kesadaran yang tidak terbatas Kebajikan yang tidak terbatas Kebijaksanaan yang tidak terbatas Cinta kasih yang tidak terbatas Usia yang tidak terbatas Itu adalah Amitabha Buddha 的意思 Nah,你们想想 想想 哪一尊佛不是无量世呢? 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 Anda coba lihat Ketika seorang bodhisattva mencapai kebudayaan Atas dasar apa? Kesadaran itu Jadi Ya supaya kita tahu Semua Buddha itu tidak ada yang simbol kesadaran Makanya kenapa kita perlunian Amitabha Buddha Supaya jangan sampai kilesha itu Jangan terus menguasai batin kita Why? 因为我们的自信 Ben来是 mytho 哪一尊佛 Karena jadi dirimu Kata Buddha 世界大人 Sesungguhnya semua makhluk memiliki benih kebudayaan 一切众生皆有如来嚯的 为什么今天没有人 谈起妄想分别 知道而不能讲得 kenapa hari ini benih kebudayaan kita hilang? Kita memiliki kesempurnaan dalam kebajikan Kita memiliki kesempurnaan dalam kebijaksana Kenapa hari ini benih kebudahan kita tidak muncul Karena terlalu lama kilesa itu telah melengket pada dirimu Kotoran-kotoran batin itu sudah lama menguasai batinmu Sehingga benih kebudahan kamu itu tertutup sampai berkalpa-kalpa sampai detik ini Tujuannya disitu Menggunakan cara ini untuk mengembalikan kembali Jati dirimu yang sesungguhnya Yang sebenarnya bisa hidup bahagia, hidup damai, hidup dengan kesempurnaan Tujuannya disitu Ketika kekotoran batin itu muncul Maka kalimat kedua adalah amit hofo Menekan, menjaga, mengendalikan itu Menyempurnakan kembali Mengembalikan jati dirimu Agar jangan terus dikuasai kebodohan batinmu sendiri Jangan terus dikuasai oleh ketamakan dirimu sendiri Jangan terus dikuasai oleh sifat egomu yang sendiri Jangan terus dikuasai oleh sifat amarah kebencian Dan lain-lain Karena itu adalah sumber penderitaan Karena itu adalah sumber kehancuran Makanya Buddha dengan cara ini Di zaman ini Penuh dengan kemunduran moral Penuh dengan kehancuran moral Dengan metode ini kita mengembalikan jati dirimu Karena metode ini simple Mudah, gampang, dan dipraktik Ini juga fangfa centan rongi Saya ijie chu, ijie si, nintou nengko nienfo Setiap saat, setiap datik Kamu bisa melakukan itu Duduk berbaring Duduk di sofa, duduk di mobil Dimanapun kamu berada Anda bisa mempraktikkan itu Tetapi saudara Seji minghau de kongde Tai tala Bukhesei Karma, kebajikan, karunia Dari nama Buddha ini Sangat luar biasa besarnya Saya akan menyebutkan Saya akan menyebutkan Buddha di dalam Maha Sukkawati Yuhasutta Di situ dikatakan apa? Kalau Apabila Seseorang Yaui Yaui Sengaja atau tidak Sengaja Ketika dia dengan Sepenuh hati Dia mendaraskan Nama Amitabha Buddha Di dalam hidupnya Walaupun itu Satu kalimat Nah Kekongsi Kesehatan Dengan Bajik Sehatan Kesehatan Kesehatan Kebajikan Dari nanti 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 yang dilewati benda biaran yang berarti yang adalah semua yang berarti berarti Dapat menitis di Tanah Suci Sukawad Tekadku adalah apa? Aku ingin mengikis semua kekotoran Tekadku aku tidak ingin terlahir di dalam penderitaan Tekad, tujuan dan arah Sehingga ketiga dengan adanya keyakinan tekad Barulah disebut dengan pelaksanaan Sing, sing, yuen, sing Pelaksanaan Baru bisa benar-benar praktekan dalam sehari-hari Tanpa tiga persyaratan ini 你想要入 jintu faan, kecepatan Kecepatan dalam sehari untuk menangku drain Terima kasih telah menangis 三a percaya Kau tiga persis Baik disebut Sing, yaitu Kau tiga persis Baik disebut Tunggu wang想, tunggu bata念掉 你的幸福就来了吗? 你的快乐不是来了吗? 你的身体健康了吗? 业障消了吗? Jadi, oleh karena itu, kenapa saya hari ini memilih benda alasan? karena gampang, Ichi Amitoh佛 等于念 Sifang Ichi Juhvodului tidak seperti kita cen??? jako ni so sorry 你们不是每天套旱 我们不是常常拜千佛嗎? Esang 3000佛, Esang 2000佛, Esang 1000佛 adalah abcelliという佛 glaub под highway itu se !! Tahu inang vang ngõ mengun Strajuan di Fakut Awak 为什么要 mudah mudah? 功德无量 所以为什么念佛的功德 刚才 Nagarjuna mengatakan 一句阿弥陀佛的功德有这么大 用意愿是没办法来行动 tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kenapa kalian tidak mau 所以佛法你们讲 还是缘分 kembali ke jodoh kalian masy-masy kalau kalian gak mau念佛 中 Hotmail 中法 中法 我一直在阁って 解有了 没有可能 Declaration 是最不确色 就是最不平的 humρα的 于是 N ep batin. Jangan sampai batin kita ini gak seimbang. Sehingga ketidakseimbang itu menyebabkan gejolak batin. Gejolak batin itu terjadi amarah, benci, dengki, segala macam muncul. Aduh kok, gak ada. Orang itu ya sebenarnya ya semua orang memiliki kebajikan itu. Cuma kita sendirilah. Karena kebodohan itu membuat kita punya kebaikan. Seperti kesehatan, umur panjang, hidup yang penuh damai. Semuanya hilang. Seperti angin. Seperti embun. Yolah karena itu saudara. Jadi hahonienfo. Yoyong. Tadi saya udah bilang. Yoyi uyi. Ziyang ni kenyen ceji amitofo. Naga kongde, cinta, taitah. Yolah, jadi ini alasan pertama 为什么 我要选择念佛 第二, terakhir 因为人生无常 hidup itu tidak kekal saudara kapan kita mengatakan selamat tinggal kepada dunia ini gak ada yang tahu gak ada yang tahu 人生无常 hari ini kita masih oke-oke disini tiba-tiba kita dengar kabar orang itu sudah meninggal jadi kalau kita ibarat apa? kayak kita membeli polis asuransi seperti kita membeli asuransi sekarang orang kalau sakit gak punya asuransi pusing kan bayar mahal seperti kalau di Australia kalau kita sakit kita gak pusing kenapa? semua ditanggung pemerintah kalau di Indonesia dia bawa asuransi dia tahu di mana dia bawa ini coba sekarang yang tidak punya asuransi angkat tangan coba angkat tangan angkat tangan aja ada suhu kenapa? karena gak ada duit beli asuransi mungkin saja coba kalian lihat angkat tangan yang tidak punya asuransi coba semua punya suhu juga punya saya juga punya saya juga punya supaya nanti saya ke rumah sakit saya pakai asuransi padahal itu uang kita juga kita bayarkan nah ini info yes iya gak anggap aja kita ini apa? kita membeli asuransi karena kita tidak tahu kapan kita harus mengatakan selama tinggal kepada dunia ini oleh karena itulah saya ingin mendaras Amitofo ini supaya hidup saya lebih baik saya yakin tahun depan itu China akan lebih banyak lagi global warning kan? ini sudah global warning ini panas ini sudah memperingatan kepada kita ini panas sekali apa yang akan terjadi kita gak tahu uman gak tahu itu jadi jadi lebih mudah daripada yang lain maka dimanapun kamu berada ini gampang kok masa dulu orang berdiam Amitofo Amitofo kawan-kawan xis banya念 不是更好吗? 而且 这句名号的功德 又多大 apalagi dalam mitoji ngomong sangat jelas 一个人念 这句 namo Amitofo 从他的地方 能够 40里 光明 pucat mo 不能 fan ketika kamu membaca Amitofo ini 40 mil dari tempat kamu tinggal itu cahaya Buddha menyinari dirimu sehingga bencana musibah sesuatu yang tidak baik itu akan mengganggu muncul wismapun disini itulah apa yang bisa sampaikan karena kalau dibicara lagi tidak habis-habisnya kita ngomong sudah sampai disini karena sebentar lagi kita akan sanggung terima kasih kepada Biko Sangga semua umat saya jauh 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 pinjam saja 大 satu jagung tujuh jauhi terima kasih upaya cahaya Jadi censorship sampai seperti yang impactisten tak tot Mohammad Sama Guru Jadiitte kita lihat bahwa Nah air tangan Lalu kamuallai 总有一天你还是要走 你舍不得 总有一天你还是要舍 所以我们今天好好念佛 时间到了 赶紧去找阿弥陀佛 去找阿弥陀佛 比什么更重要 世间都是苦的 都是假的 没有一样东西都是快乐的 没有 我们来到这个世间 只有受苦没有快乐的 所以要如何把这个人生 做得更好呢 所以不要做过 所以要挖开 不要远 anticipating 所以要将阿弥陀佛 那是便宜在生活的 最后的 罚了 很尤其是事 因为阿弥陀佛 是宫贪敏 宫贪敏 根本能保持 在心感 就能保持 把意 对于 心感 从心感 可以保持 保持 是 和心感 是 保持 menjaga menandai perbuatan. orang lain berbuat apa itu urusan orang lain orang lain mau mengucapkan apa itu urusan orang lain yang penting adalah apa? kita menggunakan ini untuk mengubah diri sendiri terima kasih semuanya apa yang kami sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya terakhir di rumah mau tidur mau makan mau kerja mau naik mobil mau maran orang ketika ingin membenci terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih